Terlalu sombong berselebrasi saat melawan timnas, akhirnya hal memalukan ini terjadi pada Malaysia. Kini, Shintai Yong mengenang kemenangan 4-1 timnas Indonesia atas Malaysia. Pada masa itu Shintai Yong sangat senang sekali perihal timnas sukses bantai Malaysia. Pertama, saya ingin mengapresiasi dan memuji penampilan timnas Indonesia ketika berhasil mengalahkan Malaysia kemarin, kata Shintai Yong. Shintai Yong dalam konferensi pers yang dihadiri calon Garuda team. Pada waktu, Indonesia berhasil menghajar Malaysia 4-1 di babak penyisihan grup. Irfan Jaya mencetak brace, sementara Pratama Arhan dan Elkan Bagot masing-masing menyumbang satu gol. Shintai Yong menyayangkan dua pemain andalanya di piala IFF edisi kemarin, Arhan dan Bagot, terpaksa absen di SEA Games 2021 karena tak mendapat izin dari klubnya masing-masing. Diketahui, Arhan dan Bagot berkarir di klub luar negeri. Arhan kini tergabung bersama tim divisi dua Liga Jepang Tokyo Verde sementara Bagot di Ipswich Town. Jujur, Pratama Arhan dan Elkan Bagot yang tadinya ikut piala IFF sekarang tidak bisa hadir di turnamen ini. Itu sangat disayangkan, ujar Shintai Yong. Pemain-pemain timnas Indonesia saat ini sudah memiliki pengalaman bermain di piala IFF dan sekarang SEA Games. Mungkin semua bisa tahu bahwa sedang ada pergantian generasi di timnas Indonesia, kata Shin melanjutkan. Jujur, Pratama Arhan dan Bagot.